arena 24 24 gantangan gaspol apanya nih gas burungnya burungnya orang-orang nikmat apalagi yang kau dustahkan banyak kata-kata yang menyampaikan seperti itu Nah itu ada kan firman saat tapi tema kita videonya itu hanya jadi apa namanya figuran aku utamanya Oh ini dia hehehe kan baiknya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Culek ini sudah ada beberapa video yang kita tampilkan dan di video ini juga tidak kalah pentingnya teman-teman karena yang akan kita bahas di video ini adalah master betul burung-burung master untuk kita siapkan dan harapannya bisa ditiru oleh murai batu betul betul jadi nanti ketika dilombakan murai batu itu mempunyai variasi jenis-jenis burung suaranya itu bisa dibawakan betul betul-betul jangan lupa subscribe channel arena 24 like comment share komanda sebelum kita lihat koleksinya apa benar murai batu ini termasuk burung yang pintar untuk mendudukan burung-burung lainnya bener sekali jadi apa tergantung bunya juga karakter bunya juga gimana sebenarnya eh dia sudah punya karakter masing-masing jadi memang kalau posisi murai itu bisa mendudukan dengan burung-burung yang lain itu memang benar tapi ada tingkat kecerdasannya beda-beda beda-beda seperti itu terus menurut Kang Pejo burung apa yang paling penting untuk kita jadikan masring mulai batu Oh iya sebenarnya untuk tahap awal itu kita isi dengan suara-suara burung yang kasar-kasar dulu seperti seperti cuca jenggot dan cuca lilin bisa pleret suara-suara yang kesar suara-suara yang eh punya karakter pukulan lah untuk itu di 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 awal dasar-dasar awalnya peleret-peleret itu peleret seperti ini apa sih eh ini bukannya peleret mana peleret malayu nah peleret ini iya ini peleret ini siri-siri 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 ya iya dia ceritanya panjang-panjang penting ya iya jalaksuren termasuk jalaksuren itu hanya sebegadar pelengkap aja kalau jalaksuren dia punya karakter isian itu malah lebih bagus oh iya 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 kadang-kadang jalaksuren itu ketika membawakan lahut Fase banget Fase bawakan lobet, tualan sililin itu dia suaranya jelas lebih Fase dan lebih panjang biasanya seperti itu terus disini saya lihat si cucak cunggok ini betul tadi belum disebut ya ya ini cucak cunggok cucak cunggok ini eh masteran yang yang sudah yang sudah full lah karena dia ada semuanya di situ dan karakter cucak cunggok itu dia pandai mendirukan suara burung bener bahkan ketika ke gacor dia bisa 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 ngeroll bener bisa bisa juga punya tembakan-tembakan dia bisa melirukan jadi sebetulnya cucak cunggok juga menjadi favorit ya bener cucak cunggok termasuk salah satu kuncinya kan ketika eh cirilin berhenti bunyi dia yang akan menggantikan posisinya ketika cenggot itu tak cenggot berhenti dia biasa menggantikan posisinya seperti itu karena dia dia masternya udah penuh dia terus burung apalagi yang bisa dijadikan mastering biasa kapas tembak juga masuk juga kapas tembakan suara tembakannya jelas panjang seperti itu terus kenari tentunya kan karena memang posisinya agak sulit untuk ditirukan murai batu tapi tidak menutup kemungkinan dan sangat mudah untuk dimasuk ke dalam burung itu sendiri jadi memang banyak-banyak yang murai batu yang membawakan lagu kenari sampai tuntas sampai tuntas itu pun banyak terus di RCR BFid Campejo ini kok saya tidak mendengar suara eh master elektronik nah iya kenapa kenapa sebenarnya kita lebih mengutamakan master hidup burung-burungnya hidup karena kalau menurut saya pribadi ada ikatan batin antara murai batu itu sendiri dengan burung masternya gitu sama-sama burung jadi komunikasi bahasa hewan mereka-mereka itu saya rasa akan nyambung seperti itu kalau menurut saya itu kemenurut keyakinan saya seperti itu Oh udah terus eh menurut pengalaman kekankan Jonia tanpa mendiskreditkan yang sudah dilakukan teman-teman yang lainnya mohon maaf bahwa disini tidak menggunakan mastering elektronik tapi eh banyak juga kayaknya pakai mastering elektronik nah menurut-menurut Campejo gimana tuh iya bagus juga itu ketika eh orang punya perinci masing-masing lah istilahnya kan mastering itu juga bagus suaranya juga jernih istilah sama suara burung jadi lebih lebih irit lah dalam arti katakan dari perawatan nggak perlu perawatan nggak apa kan tapi masuknya aslinya pun hampir sama gitu hampir sama hampir ya tapi kalau kita burung hidup ini kan karena memang posisinya kita hobi hobi melihara burung jadikan kita lebih 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 suka ngerawatnya aja gitu ya menikmati juga ya menikmati suaranya gitu kan Apakah memang menurut pengalaman Kangpejo dengan burung yang betul-betul hidup itu akan karena juga ada sebagian orang yang meyakini bahwa itu lebih mudah diserap oleh murai batu menurut pengalaman Kangpejo iya memang begitulah kalau menurut pengalaman saya kan burung-burung yang master yang hidup itu akan lebih mudah diserap sama murai batu itu tersendiri murai itu tersebut istilahnya gitu gini ini kan jadi masalah kecamannya ini kan banyak mereka beli trotolan burung pilihkan katakanlah ya memang sangat memerlukan mastering ya betul ketika dia meyakini menggunakan burung itu lebih baik ini kan kadang-kadang nggak semua orang punya tempat seluas ini ya betul pilihannya ada di jenis burung apa dulu deh iya sebenarnya terkantung pribadinya masing-masing bentar misalnya kalau saya di sini mohon maaf saya tidak bicara pribadi masing-masing karena kita untuk arena lomba siap karena Kangpejo juga kan juri profesional ya kan iya dong kalau pribadi masing-masing bebas aja kalau misalnya ruangan kita enggak terbatas enggak enggak sangat terbatas hanya cukup satu murai batu dan tiga mastering lah katakan iya betul hanya cukup untuk empat burung itu dari tiga maka jenis burung itu usulannya apa pertama cuca jenggot biar ratu ya Iya cuca jenggot kenapa kenapa iya karena dari dia bawa lagunya beset-besetannya tajem-tajemnya itu ketika dibawakan suatu burung murai batu di tengah lapangan itu sangat menonjol gitu jadi nyata dan jelas dia bawa lagunya Nah itu termasuk nilai plus untuk saat penilaian terus yang kedua cililin tentu cililin kan semua orang udah tahu bahwa lagunya pukulannya tajem dan panjang Nah itu yang diperlukan untuk seorang murai batu menjadi juara salah satunya dia harus punya senjata pukulan gitu mohon maaf untuk jenis burung cililin ini kan kan burung termasuk harganya tinggi dan burungnya kan agak sulit ditemukan Iya betul pengganti cililin mohon maaf pengganti cililin apa kira-kira Iya yang bisa kita gunakan ya sebenarnya kalau untuk pengganti cililin ini kan kayak tadi ada cucak sungko itu ya kan cucak sungko ini sudah bisa menirukan suara cililin itu juga bisa ataupun jalaksuren yang sudah bisa cililinan ataupun lobet yang udah isi dengan suara cililin itu juga bisa jadi banyak-banyak solusinya lah jadi tidak harus memang posisi harus cililin yang harus kita pakai yang penting suara cililin itu dibawakan dan didengarkan suara burung tersebut dari tiga mastering yang mungkin diusahakan didapatkan teman-teman untuk memaster murai batu anda yang pertama tadi sampaikan adalah cucak jenggot Iya kedua ada cililin yang bisa diganti ini dengan jenis bulung lainnya yang ketiga bulung apa kenari Iya kenapa kenari menarik menarik ya kenari ini ketika dibawakan saya sekor murai batu ketika di lomba itu akan ketenggaran unik gitu kan dan itu akan membuat nilai plus gitu kan karena cengkok kenari ini tidak semua murai batu bisa membawakannya itu biasanya dia bisa membawakan itu pun hanya sepotong atau separoh dia nggak bisa tuntas sangat istimewa ketika murai batu itu bubakan kenari itu dari awal sampai akhir lagunya jadi tuntas seperti itu tuh sangat-sangat nilai plus sekali mastering itu kadang-kadang juga dilakukan tidak hanya untuk murai-murai eh muda ya dan mati kata burung yang bahkan sudah mapan di lapangan sudah dewasi juga masih dimastering kan ya sebetulnya waktu yang paling cepat untuk memaster burai batu kita kapan sebenarnya kalau untuk mastering itu ketika posisi baru kita panen itu dia belajar dia belajar dari awal sudah dari awal sudah terus yang kedua posisi dia lagi eh posisi dia lagi ganti bulu mabung mabung itu posisi lagi mabung bulunya sudah turun semua mulai dorong ekor sekitar dua apa tiga senti nah disitu kita masterinnya lebih intensa lebih instan untuk masuk ke dalam ingatan burung tersebut karena memang orang ketika lagi ngurak lagi mabung lagi ganti bulu dia tuh banyak istirahatnya tidak banyak aktivitas nggak banyak gerak nggak banyak nggak banyak gerak turun nggak banyak istilahnya nggak banyak bunyi istilahnya seperti itu dan semoga informasi hari ini lewat video bersama RCR berfam fitkampejo ini bisa menambah kesanah eh pengetahuan kita tentang bagaimana merawat murai batu untuk arena lomba apabila ada kata-kata yang salah apabila ada kata-kata yang menurut teman-teman yang kebetulan video ini agak kurang enak didengar hehehe mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan apabila teman-teman mau menambahkan tentang cara bagaimana memaster sekolah murai batu silahkan Anda tambahkan di kolom komentar dan terima kasih sudah like comment and subscribe tentunya yang belum subscribe segera subscribe channel arena 24 karena lewat channel ini bro nsis akan banyak mendapatkan informasi tentang dunia perburungan dari arena lomba sampai dunia penangkarannya langsung ditutup oleh satu tarikan cililin yang istimewa arena 24 24 kaspol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati